Pemuda yang melakukan penggadiayaan terhadap dua orang pengepudi sepeda motor. Kawanan pelaku merampas motor setelah menggadiaya kedua korban. Diduga aksi brutal ini merupakan bonus pencurian yang dilakukan kawanan pelaku. Aksi penggadiayaan terhadap dua orang pengendara motor terjadi di Jalan Gajah Mada, dia tepatnya di bawah flyover Pahoman, Rawalaut, Kecamatan Enggal, Bandar, Lampung pada minggu diniari. Dalam rekaman CCTV terlihat kedua korban yang berboncengnya dihentikan kawanan pelaku yang lebih dari tujuh orang penggundakan motor dan mobil. Kedua korban dianiaya dan dirampas motornya. Polisi masih menyelidiki kejadian penganiayaan dan perampasan motor ini. Aksi ini merupakan modus pencurian dan kekerasan lama yang muncul kembali. Ini modus-modus yang lama, modus-modus yang lama, di mana mereka, modusnya mengambil kendaraan. Ya, dengan cara, ya, dia membuat kura-kura untuk, apa namanya, kena dengan temannya, tahu-tahu, dipepet, kemudian diambil kendaraan. Polisi masih menyelidiki rekaman CCTV dan telah melakukan olah TKP. Beberapa orang pelaku telah diketahui identitasnya dan kini masih dicari polisi.